Jama'a, oh jama'a, Alhamdulillah Alhamdulillah jama'a, masih di Islam itu indah Dan hari ini kita sedang membahas tema Hidup enak, mati enak, Masya Allah Tadi kita udah dapet ilmu dari guru-guru kita Ternyata, kalau kita mau hidup enak, terus juga matinya enak Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, bener gak Habib? Persis Tapi bukan berarti Al-Quran nya ditaruh doang, harus dibaca juga Dipahami, diamalkan, Masya Allah Baik, kita akan lanjutkan Nah, tadi masih ada nih pertanyaan saya, belum dijawab nih sama Ustaz Syam Syam, bener gak sih katanya Allah itu udah punya nama-nama calon penghuni surga Penghuni neraka, gitu ya Nah, terus ngapain nih? Sesuai sama pembahasan kita Kita berusaha, kita ikhtiar supaya kita bisa hidup enak Mati juga enak, sedangkan Allah sudah tentukan gitu Ah, si Mikdat ini calon penghuni ini, penghuni ini Nah, ini mohon penjelasannya Kira-kira Mikdat ini calon penghuni apa? Udah-udah surga dong Harus baik sangka kepada Allah Iya, Masya Allah Mohon penjelasannya Guru, tanpa tau Bismillahirrahmanirrahim, tak apa, Guru Nabi, saya Syifa, Mas Mikdat Daftar orang-orang yang akan masuk ke pintu A Misalnya Dan ada daftar undangan orang-orang yang akan masuk ke pintu B Namun saya juga memberikan syarat Bagi yang mau masuk ke pintu A Silahkan menggunakan dress code warna putih Subhanallah Akhirnya, apa yang harus dilakukan tamu undangan saya Agar bisa masuk ke pintu A Mereka mesti menggunakan dress code warna putih Tapi ternyata pas sampai di sana Walaupun gak pakai dress code putih pun Udah ada namamu di sini Subhanallah Jadi ketika dia datang nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, saya udah beramal soleh Kata Allah Walaupun kau gak beramal soleh Sebenernya sudah ada namamu masuk ke syurga Tapi betapa ruginya penghuni neraka nanti Dikatakan Bahwasanya Udah lah dia Ditentukan masuk neraka Namun dia ternyata juga mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala Padahal di takdirnya Andai dia mohon ampun sama Allah Atau menghindari dosa Dia bisa masuk ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ternyata Allah sudah menentukan nama-namanya penghuni syurga Namun kita diberikan syarat-syarat agar masuk syurga Betapa bahagianya orang-orang yang menjalankan perintah Allah Ketika nanti datang ke hari kiamat dengan mengatakan Ya Allah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah zakat, saya udah menjalankan semua perintahmu Ya Allah, saya boleh masuk syurga? Kata Allah Walaupun kau gak mengerjakan itu Memang namamu sudah ada disini Tapi bayangin Kalau misalnya nanti di hari kiamat Saya mau masuk syurga Engkau tidak menjalankan syarat-syaratnya Makanya engkau masuk ke dalam neraka Sebagaimana di dalam surah Al-Mulf disebutkan Wa'adhan aku la'udhu billahi minash shaytanir rajim Kira-kira nih mikdad ada penghuni neraka Dimasukkan sama Allah ke dalam neraka Kira-kira kalau dia tidak pernah berbuat maksiat Dia protes gak? Ya protes Protes lah sama Allah Kenapa saya masuk neraka ya Allah? Saya tidak pernah bermaksiat Saya tidak pernah melakukan dosa Saya taat kepada Amu ya Allah Pasti protes dia Makanya ada proses dunia Allah sudah menentukan siapa yang masuk neraka masuk syurga Tapi ada proses di dunia Memang yang sudah ditentukan masuk neraka Mungkin di dunia memang dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala Padahal kalau seandainya dia mohon ampun Bisa saja dihapus listnya dan di neraka Masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang-orang dalam neraka berkata dalam surah Al-Mulf Datang pemberi peringatan kepada kami Tapi kami mendustakannya Lalu mereka berkata Andai saja kami mau mendengarkan nasihat waktu itu Andai saja kami mau mendengarkan Al-Quran waktu di dunia Maka sungguh kami tidak berada di dalam sini Atau kami memikirkan apa yang diperingatkan oleh Nabi kami Tentu kami tidak ada di sini Maka tidak ada celah untuk protesnya nanti penghuni neraka Karena ada dunia tempat berproses Ada dunia tempat engkau menanam Dulu engkau di dunia menanam Maka hari ini engkau tuai hasilnya Subhanallah Jadi istilahnya dunia ini filter dulu ya Iya tempat prosesnya Diproses dulu Dimasak dulu gitu ya Tapi intinya kita harus selalu berhusnuzun sama Allah ya Baik sangka Baik sangka sama Allah Saya sudah ditetapkan Saya mesti jadi hambai Allah yang bersyukur Iya jangan putus asa Kayaknya saya ini calon penghuni neraka Nah kalau udah kayak gitu malah nanti Nggak dapat apa-apa gitu ya Tapi ingat walaupun dia baik sangka kepada Allah Ada syarat-syarat masuk Syarat-syarat Kayak itu istilahnya dress code-nya ya Betul Masya Allah Terima kasih Ustaz Syam penjelasannya Baik jamaah kita lanjutkan pembahasan kita Selanjutnya saya mau ke Ustazah Siva Ustazah Aku pengen nanya dong Ada nggak sih kisah dari Nabi terdahulu Maupun sahabat terdahulu Yang memang hidupnya itu Allah berikan kebaikan Serta sampai meninggalnya itu Pokoknya hidupnya enak Matinya juga enak gitu ya Jadi selama hidupnya Nggak pernah dapat ujian gitu Nah ini ada nggak sih mohon penjelasannya Izin Habis Nabil Ustaz Syam para guru-guru yang ada di rumah Bismillahirrahmanirrahim Jamah Islam itu indah Setiap kita hidup pasti punya ujian Tidak ada manusia yang tidak diuji Dalam surah Al-Ambiyah Ayat 35 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim Manusia ketika dia hidup di dunia Maka ada dua ujian yang akan mendatanginya Ujian dalam bentuk keburukan Kesedihan, kepedihan, kesengsaraan Dan ujian dalam bentuk kebaikan Selama ini yang kita fahami bahwa Ujian itu hanya ditimpa musibah kesedihan Diambil orang-orang tersayang Tidak punya harta Hidup dalam keadaan kekurangan Miskin dan lain sebagainya Itu memang ujian Tapi ujian dalam bentuk asyar Keburukan Ada ujian dalam bentuk kebaikan Ternyata harta Pasangan yang cantik Tampan Anak-anak yang lucu Popularitas Dan semua hal yang menurut kita enak Dirasakan Menurut kita adalah kebahagiaan Itu juga ujian dari Allah SWT Makanya seringkali kita sebagai manusia lalai Kita anggap kalau musibah Kesedihan itu cuma ujian Tapi ternyata ada ujian yang lebih berat Dan seringkali kita lalai dengan ujian ini Yaitu ujian dalam bentuk kebahagiaan Orang kalau sudah punya harta Dia sulit untuk sedekah Padahal hartanya ujian Nanti Allah tanya Harta kamu dipakai buat apa? Oh buat healing Buat beli barang-barang branded Buat menuhi kebutuhan istri, anak Untuk menyenangkan hati dan lain sebagainya Hanya selfish, egois Memenuhi kebutuhan diri sendiri Tapi dia tidak berikan sebagian hartanya Untuk membantu para fakir miskin Di jalan Allah SWT Ada salah satu kisah Yang sangat menarik sekali Dan ini terjadi pada dua sahabat Rasulullah SAW Yang pertama menantu Rasul Namanya Sayyidina Usman bin Afan Menantu sekaligus sahabat Yang luar biasa kaya raya Sampai saat ini Harta peninggalan Usman itu Masih dirasakan di Madinah Dulu ketika masih hidup Usman bin Afan Itu mewakafkan 1500 batang pohon kurma Sampai sekarang dijadikan hotel Yang dikelola oleh Saudi Arabia Dan itu berada di daerah Al-Markaziyah Itu bisa dirasakan sampai sekarang Bahkan total kekayaannya Itu kalau ditotal sekitar 50 juta rial Sampai dikalkulasikan ke rupiah Itu sekitar 16 miliar rupiah Masya Allah itu sampai sekarang Hidupnya enak Penuh harta Kekayaan Tapi beliau juga adalah orang terdekat Rasulullah SAW Dan rajin sedekah Meninggalnya pun Sudah dijamin masuk syurga Ada satu lagi sahabat Namanya Abdurrahman bin Auf Ini salah satu sahabat yang kaya raya Bahkan Rasulullah mengatakan Nanti Abdurrahman bin Auf Kalau masuk syurga itu merangkak Menangis beliau memikirkan Sabda Rasul Bertanya Wahai Rasul Aku pengen masuk syurganya berjalan Kayak sahabat yang lain Jangan merangkak Bagaimana apa yang harus kulakukan Kata Rasul Engkau berjalan merangkak Karena engkau terlalu bebannya banyak Hartanya banyak yang ditopang Gitu Kalau sahabat yang lain Tidak punya harta Baik ya Rasulullah Bagaimana agar aku bisa berjalan Seperti sahabat lain Kata Rasulullah Sedekahkanlah harta yang engkau miliki Maka Abdurrahman bin Auf Menyedekahkan semua hartanya Ketika perang badar Beliau sedekahkan Ada penjual kurma busuk Yang menjual dagangannya Karena gak laku Dia beli semuanya Tapi apa yang terjadi Abdurrahman bin Auf Walaupun mensedekahkan semua hartanya Tetap saja dia gagal keluar dari kekayaan Kalau kita pengen ya Keluar dari kemiskinan Abdurrahman bin Auf Berusaha keluar dari Kekayaan Nah sampai di akhir hayatnya Wafatnya sudah dijamin Masuk syurga Plus ketika beliau wafat Itu di akhir hayatnya Meninggalkan harta sebesar 3.072 triliun Banyaknya harta Dan itu semua dibagi 3 bagian Sesuai dengan wasiat dari Abdurrahman bin Auf Yang pertama Sepertiga bagian untuk modal Para sahabat Sepertiga bagian Itu untuk membayar hutang Dan sepertiga bagian Itu untuk membantu Para fakir miskin Masya Allah Kalau kita bingung Gimana cara dapet Cara biar kaya Kalau Abdurrahman bin Auf Biar miskin Gimana gitu caranya Aduh terima kasih Ustazah penjelasannya Baik jamaah Masya Allah Ini kita pembahasannya seru sekali Sampai-sampai ini Kita juga dari tadi Udah nerima banyak sekali pertanyaan Makanya sekarang langsung aja Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Baik Masya Allah Terima kasih jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui sosial media Islamitindah Sekarang langsung aja Kita bacakan pertanyaan pertama Ada pertanyaan dari Adhamba Allah Baik tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mau tanya nih Contoh hidup enak di dunia itu Apakah seperti bahagia atau kaya Soalnya Banyak orang yang mengartikan Hidup enak itu dengan harta banyak Hidup gak kekurangan Ustaz Nah oke Baik mungkin akan dijawab oleh guru kita Ustaz Syam Silahkan Ustaz Syam Sebenarnya tergantung lingkungan kita Tergantung lingkungan Bahan Allah Jadi hidup enaknya bagi para santri Tidak pernah ketinggalan solat berjamaah Itu hidup enak Iya betul Hidup enaknya Para orang-orang soleh Tidak pernah sakit Sehat terus untuk puasa sunnah Itu hidup enak Hidup enaknya Para orang kaya yang dermawan Masih bisa bersedekah Bantu orang lain Itu hidup enak Betul Kalau standarisasi baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Kalau sudah ada yang engkau tempati Untuk berteduh Sudah ada pakaian yang engkau Kenakan hari itu Dan sudah ada yang engkau Makan hari itu Dan ada sisanya Berarti kau sudah orang kaya Subhanallah Jadi tidak usah mikirin 5 tahun ke depan 10 tahun Bahkan 50 tahun ke depan Kalau hari itu sudah tercukupi Marka engkau adalah Seorang yang kaya Karena kita ini Rezeki kita yang mana Yang kita makan Yang kita kenakan Dan yang kita sedekahkan Berarti yang hidup enak itu Kalau sudah bisa bersedekah Kepada orang lain Sudah ada pakaian yang dia kenakan Sudah ada makanan yang dia makan Tercukupi dia Apalagi kalau sudah bisa Menafkahi keluarganya Subhanallah itu Sudah hidup enak sekali Bukan berarti yang punya Investasi besar Itu baru disebut hidup enak Belum tentu Bukan berarti mereka Yang punya banyak tabungan Itu berarti hidup enak Belum tentu Yang bisa menikmati Yang dikasih sama Allah Itu hidup enak Aduh Masya Allah Hartanya banyak Bisa beli steak Tapi tidak boleh makan daging Aduh Karena sakit Baik baik Jadi definisi bahagia Hidup enak juga beda-beda Beda-beda Terima kasih Ustazah Baik kita lanjutkan Ke pertanyaan kedua Ada pertanyaan dari Adhamba Allah Baik tidak mau juga disebutkan namanya Assalamualaikum Habib Ustaz Ustazah Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya diajak orang Untuk enak Katanya nanti Harta bakal dateng Dan katanya Nggak syirik kok Saya disuruh melakukan Amalan puasa mutih Jadi saya cuma boleh Makan yang putih-putih aja Terus saya disuruh Bakarin dupa Sambil baca Zikir-zikir yang diajarin Dan kebetulan Ternyata saya Dapat kerjaan Dan bahkan Mudah banget Sampai sekarang Amalan itu saya lakuin Tapi banyak keluarga saya bilang Ini syirik Nanti bikin susah Saya sakaratul maut Tapi saya merasa Ini gak syirik Wah Baik Mungkin akan dijawal ya Habib Nabil Tafadol Boleh berdiri aja Inzin Ustazam Inzin Ustazam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu salam Ala sayyidina rasulillah Wa alihi Wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Anakku yang bertanya tadi Bagaimana terkait dengan Ada dua hal tadi Tentang mutih Dan tentang Dupa Jadi yang pertama Tentang mutih Dalam islam itu Ibadah itu ada dua jenis Anak-anakku semua Yang pertama Disebut dalam fikir Sebagai ibadah Ghayra Mahdha Ghayra Mahdha Artinya ibadah syar umum Kita mas Mikdad Sekedar senyum saja Kalau kita niatkan ibadah Jadi ibadah Kita kerja Cari nafkah Bisa jadi ibadah Kita bahkan tidur pun Bisa jadi ibadah Itu namanya Ibadah Ghayra Mahdha Yang kedua Kata para ulama Fuqaha adalah Yang disebut ibadah Mahdha Ibadah Mahdha Nggak cukup dengan niat Niatnya ikhlas Niatnya lillah Tapi ada yang kedua Yaitu Kaifiyat Harus Harus itibak Ar-Rasul Sallallahu alihi Wa alihi Wa alihi wa sallam Harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Contoh Mas Mikdad Tadi kita sholat subuh Sholat subuhnya berapa rakyat Mas Mikdad Dua rakyat Dua rakyat Kalau ditambah jadi tiga Boleh nggak? Niatnya baik Walaupun niatnya baik Kayak apa Kalau nambah sholat subuh Jadi tiga rakyat Nggak boleh Nah ini contoh Dalam ibadah Mahdha Itu harus sesuai Dengan petunjuk Rasul Kita zakat Mal Dua setengah persen Oh saya mau tambah dua puluh persen Nggak bisa Sisanya jadi sodako Kita mau Apa namanya Ibadah haji Tapi di bulan Rabiul awal Yang nggak sah juga Nah begitu pun puasa Saum itu Ibadah Mahdha Maka harus sesuai Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Nah kalau misalnya tadi Mutih Atau mungkin Mutih itu makannya Putih-putih Nasi Terus apa Nasi putih Sama air putih Nggak makan yang lain Ada lagi kungkum Puasa Di dalam air Nggak boleh Makan nggak boleh Minum Akhirnya sampai Ada lagi pati geni Sehari semalam Nggak boleh makan Nggak boleh Nah yang seperti itu Itu bukan Ibadah Mahdha Kesuali kalau misalnya Makan nasi putih Karena diet Nggak boleh Kalau seperti itu Jadi Tergantung apa yang dibaca Tergantung bagaimana caranya Kalau misalnya caranya Kita zikir yang baik Sesuai dengan sunnah Maka dibolehkan Aduh Iya Habib Aku pernah dengar juga tuh Ada yang ngomong Si maung Si maung Si maung Wah udah aneh-aneh aja Kalau udah kayak gitu Siriknya jelas Jadi memang harus Tahu dulu ilmunya Harus sesuai syariat juga Nggak bisa Sembarangan Insya Allah Habib Terima kasih Sambil-sambil Kalau gitu aku mau baca dulu syahadat Ashadu Allah Ilaha ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Ashadu Allah Kok kenceng-kenceng sih Baca syahadatnya Iya Gini soalnya Usajah Aku tuh baru dengar juga Katanya nih Kalau misalnya Kita udah melakukan kebaikan Di dunia Sudah sedekahnya banyak Rajin beramal Tapi Belum tentu juga Matinya enak Bahkan Ada juga nih Pokoknya kita tuh Dilihat nanti di akhirnya Ada juga beberapa orang Yang pada saat meninggal itu Bahkan gak bisa baca syahadat Makanya aku lagi latihan terus nih Oh gitu Iya Ya tapi Walaupun emang syahadat Sebenernya emang mudahin sih Kalau kita lagi di akhir wafat Tapi belum tentu juga Ada orang yang selama hidupnya Kan dia ngomong syahadat terus nih Tapi belum tentu Pas akhir hayatnya Jadi ngeri Yaudah kalau gitu Berarti kita bahas sekarang Apa nanti nih Nanti deh Oh yaudah Biar lewat dulu nih Oke deh Baik jamaah Jangan kemana-mana Tetap di Selamat Indah Jamaah Jamaah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton